Beralih ke informasi lain, pemerkosa sembilan anak di Mojokerto, Jawa Timur di Fonis Kebiri Kimiawi. Di Fonis Kebiri Kimiawi ini baru pertama kali diterapkan sejak pengasahan perpu perlindungan anak pada 2016. Muhammad Aris, warga desa mengelau kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini, Jumat siang terima Fonis Kebiri Kimia sebagai tambahan Fonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Jawa Timur. Terdakwa kasus pemerkosaan anak itu dianggap pantas mendapatkan hukuman kebiri, lantaran terbukti merusak masa depan sembilan anak kurun waktu 2015 hingga 2018 silam. Tindakan bejahatnya terhenti setelah polisi kantongi barang bukti, berupa rekaman kamera pengawas pelaku memerkosa anak pada Oktober 2018. Dijatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak 100 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Nah, selain pidana-pidana tersebut, ada pidana tambahan yang dibutuhkan oleh hakim, yaitu pidana kebiri kimia. Terpidana ini adalah tukang las, ya kan, modusnya itu dia kalau pulang kerja, dia sambil jalan pulang ke rumahnya itu sambil mencari korbannya. Selanjutnya, anak-anak itu dibawa ke tempat sepi dan dilakukan kekerasan seksual. Fonis kebiri kimia ini pun menjadi fonis kebiri pertama sejak disahkannya perpu perlindungan anak pada 2016 silam. Adanya hukuman ini diharapkan menjadi bukti bahwa siapapun yang menjadi predator anak, kelakakan menerima hukuman setimpal. Meski demikian, pihak Kejaksaan Negeri Mojokerto hingga kini masih berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit di Mojokerto untuk mengebiri pelaku. Pasalnya, belum pernah ada rumah sakit di Mojokerto yang melakukan eksekusi kebiri. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.